Siswa SD Plesan 1 di Kecamatan Nguter Sukaharjo yang mengenakan masker ya saat belajar di dalam kelas. Hal ini mereka kenakan karena tidak kuat dengan bau menyengat limbah pabrik. Bau busuk menyengat diduga berasal dari pabrik kapas yang ada tidak jauh dari sekolah. Dan alhasil siswa sangat terganggu selama menjalani proses belajar. Ini kok pakai masker kenapa deh? Karena baunya peterum. Sejak kapan itu mulai bau? Sudah lama. Gimana? Mengganggu konsentrasi enggak? Mengganggu. Gimana? Terus harapannya apa? Kata-kata ditutup. Dari keterangan guru ada siswa yang sakit karena tidak tahan menghirup bau busuk. Dan bukan cuma SD Plesan 1, ada sebelah sekolah dasar di tiga desa. Yaitu Plesan, Celep, dan Gupit yang terdampak bau busuk. Hal ini sudah dirasakan hampir lima bulan. Ya, setiap Oktober. Sebelum Oktober itu sudah berbau lima. Akhirnya Oktober itu masyarakat Plesan sama masyarakat Plesan diwil ke sana. Akhirnya sampai sekarang juga belum. Dampaknya bagi murid di sini apa Pak? Dampaknya setiap bau limbah itu murid merasa muak dan busi. Sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar Pak.